kembali lagi kita membahas soal biologi untuk materi UDBK disini materinya adalah tumbuhan berbiji berkaitan dengan tumbuhan berisi Oke soal nomor satu di dalam vakula sel tumbuhan terdapat lainnya ada pilihannya ya satu catangan makanan dua pigment tiga minyak siri empat kromoplas Nah kita tahu ya di dalam vakula sel tumbuhan ada apa saja itu ke yang pertama ada catangan makanan ini jelas ya jadi catangan makanan jelas ada di dalam vakula sesuai umum pada umumnya fungsi jadi vakula di sel tumbuhan itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan selanjutnya ada pigment lain pigment juga terdapat di dalam vakula ya jadi pigment yang disini adalah pigmentnya pigment anthocyanin jadi jadi ada pigment anthocyanin pigmentnya anthocyanin ya oke anthocyanin terus ada minyak aksir ini juga ini merupakan komponen yang ada di dalam vakula sel tumbuhan yang ada yang nomor empat kromoplas apakah ada di dalam vakula sel tumbuhan juga oke ya ternyata ini tidak terdapat di vakula tapi terdapat di mana kromoplas merupakan terdapat di dalam plastida ya plastida Oke jadi yang terdapat di vakula sel tumbuhan adalah catangan makanan pigment dan minyak aksir ya jadi pilihannya adalah 12 dan tiga oke karena bukan ABCD tapi 123 masih ingat ya bahwa ketika opsi pilihan a itu adalah yang benar adalah angka 12 dan 3 ya untuk opsi yang B yang benar adalah 1 dan 3 untuk opsi yang C yang benar adalah 2 dan 4 oke untuk opsi yang D ya yang benar yang benar adalah 4 saja ya jadi 4 saja kalau opsi yang E itu yang benar adalah benar semua ya benar semua jadi 1234 itu benar semua ketika pilihan a sesuai hasil jawaban di nomor satu ini yang benar adalah angka 12 dan tiga maka jawabannya adalah A ya jadi jawabannya yang yang A oke oke guys kita lanjut soal nomor 2 ya ini masih sama tentang tumbuhan dan berbicara yang berbicara ya oke soalnya ini transpirasi dan gotasi pada tumbuhan mempunyai kesamaan dalam hal titik-titik-titik ya jadi yang pertama A struktur yang dilewati B cara pengeluaran zat C faktor yang mempengaruhi D energi yang dibuduhkan E organ yang digunakan ya nah ini untuk menjawab ini kita harus tahu dulu apa itu transpirasi dan apa itu gotasi ya nanti kita bahas semuanya yang disini ya transpirasi dan gotasi oke kita satu-satu dulu dari transpirasi dulu ya transpirasi nah disini apa itu transpirasi transpirasi adalah pengeluaran ya pengeluaran apa pengeluaran air dalam dalam bentuk uap ya uap itu atau gas lah itu sama sehingga kita juga bisa menyebutnya penguapan jadi transpirasi ya jadi transpirasi itu pengeluaran air dalam bentuk uap atau penguapan oke itu transpirasi sekarang kita juga harus tahu ya apa itu gotasi ya apa itu gotasi nah ini apa itu gotasi lah oke gotasi ini sama-sama ya sama-sama juga pengeluaran ini juga pengeluaran 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 air tapi ini beda dalam bentuknya dalam bentuk dalam bentuk zat cair ya jadi kalau di gotasi itu pengeluarannya bentuknya zat cair ya beda dengan kalau transpirasi itu bentuknya uap oke oke terus ini juga ada lagi waktunya ya jadi kalau transpirasi itu waktunya di siang siang hari ya karena menguap otomatis harus ada panas itu di siang hari kalau di gotasi itu prosesnya terjadinya pada waktu malam malam sampai pagi pagi hari ya jadi di malam sampai pagi hari terus ada lagi ini kalau transpirasi itu terjadinya di bagian stomata ya stomata ya sedangkan kalau gotasi ini terjadinya di bagian apa hidatoda ya hidatoda nah ini tapi kita harus ingat nih antara stomata dan hidatoda itu sama-sama letaknya di mana di daun ya jadi stomata dan hidatoda itu sama-sama letaknya di daun nah sekarang kita kembali ke soal ini di soal ini yang ditanyakan adalah kesamaan ya jadi kesamaan jadi yang sama antara proses transpirasi dan gotasi ya kalau kita lihat itu sama-sama berada di daun ya ini nah ini sama-sama berada di daun berarti kalau sama-sama di daun sesuai pilihan itu adalah apa sama-sama organ yang digunakan ya karena daun merupakan organ tumbuhan ini jadi organ oke guys masih semangat ya kita lanjut nomor tiga oke di soal nomor tiga ini yang ditanyakan adalah jaringan penguat pada batang dikotil adalah satu kolan kim dua silam tiga skleren kim empat paren kim ini disini yang ditanyakan adalah jaringan penguatnya atau jaringan penyokong namanya oke boleh kita bahas satu-satu ya jadi kalau jaringan penguat atau penyokong ya jadi jaringan penguat atau penyokong itu terdiri dari dua macam ya ada kolan kim ada kolan kim dan skleren kim oke ini tinggal ingat ya jadi kalau jaringan penguat atau jaringan penyokong itu ada dua ditumbuhan jaringan kolan kim dan skleren kim nah ini nanti ada bedanya ya antara skleren kim dan kolan kim kalau kolan kim artinya terdiri dari terdiri dari sel hidup ya ciri utama ya sedangkan yang sel mati itu yang skleren kim ya oke sedangkan skleren kim itu dari terdiri dari sel mati nah itu bedanya itu ya jadi sama-sama jaringan penguat tapi ada bedanya ya terus kalau yang kolan kim juga nanti disini mengandung selulosa ya sedangkan yang di skleren kim nanti akan mengandung lignin nah itu sudah tahu jawabannya kalau silam apa itu jaringan silam itu jaringan apa pengangkut oke jadi nanti kalau disitu pengangkut itu ada dua ya silam dan flum ya oke ada silam ada flum terus kalau parang kim parang kim itu juga bisa disebut dengan jaringan 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 dasar ya jaringan dasar nanti jadi ada yang membentuk kortaxi ada yang membentuk palisade kalau di tahun pengangkara gitu oke kita kembali ke pertanyaannya ya jadi yang ditanyakan adalah jaringan penguat jaringan penguat seperti disini jaringan penguat nah itu ada dua ya kolan kim ya ini kolan kim dan skleren kim berarti satu dan tiga ya masih ingin gak kalau yang model soal kali gini kalau yang A itu berapa yang benar satu dua dan tiga oke kalau yang B tanggap berapa B itu satu dan tiga yang C dua dan empat oke kalau D empat saja kalau yang E oke oke kalau E itu benar semua ya ini sudah kelihatan yang benar angka satu dan tiga oke angka satu tiga berarti jawabannya adalah yang B oke guys kita lanjut nomor empat ya soal nomor empat itu rongga rongga udara pada daun banyak ditemukan pada jaringan apa ya A kolan kim B karen kim C silam D flom E skleren kim oke kita harus tahu dulu ya gambar dari daunnya ini ya jadi ini kita coba gambarkan ya setelah nanya daun ya oke jadi ya ini yang atas ini terus ini ya ini benar oke oke ya oke terus bawahnya ada gini ya nah ini apapun terkait ini ya oke nah terus bawahnya juga ada ada lagi nah ini 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 ada bagian 2 ya beda lihat nah itu yang membedakan antara bagian bawah dan atas oke kita nanti bisa lihat ya ini itu gambar dari daun ya oke nanti kita jabarkan satu-satu bagiannya apa saja itu oke yang atas ini ya ini namanya epi epi dermis ya jadi di daun itu nanti epi dermis ada dua ya ini juga epi dermis epi dermis ya jadi yang atas nanti kita namai epi dermis atas yang bawah kita namai epi dermis bawah ya oke selanjutnya ini yang berdiri ini ya ini karena ini berdiri ya jadi juga disebut dengan jaringan tiang ya tiang atau juga jaringan palisade nah terus bawahnya ini ini disebut dengan jaringan spon spon atau bunga bunga karang ya jadi jaringan spon atau bunga karang ya nah itu terus ini yang lingkaran ini ya jadi yang lingkaran ini ada silam dan flum ya jadi yang bawah itu flum yang bagian atas sininya silam jadi yang pembulu angkut ini yang melingkar ini ya ada flum dan silam terus ini ada lubang di bawah epi dermis ya di bagian epi dermis bagian bawah itu namanya apa itu stom stomata nah ini kembali ke soal kita ini rongga rongga udara ya jadi rongga-rongga udara pada daun ya jadi ini yang susunannya berongga itu adalah di bagian ini ya jadi bagian jaringan spon atau bunga karang lainnya yang masih ada ronggoranya ya kalau di balisade dan epidermis ini cenderung kenapa tidak ada rongga-rongga udara ya jadi rongga-rongga udara itu letaknya di jaringan spons atau bunga karang nah terus di sini nggak ada ya spons dan bunga karang kita lihat lihat lagi ya bahwa jaringan spons dan balisade ya ini merupakan sama-sama jaringan parent game nah ini ya parent game ini juga jaringan parent game nah ini ya jadi jaringan tiang talibus itu parent game jaringan spawn atau bunga karang juga parent game oke jadi kita bisa melihat jawabannya adalah yang yang oke itu oke bro kita lanjut soal nomor 5 oke soal nomor 5 itu adalah soalnya gini pernyataan berikut yang sesuai bagi tumbuhan adalah ya A semakin tinggi suhu udara transpirasinya semakin lambat B semakin rendah intensitas cahaya transpirasinya semakin cepat C semakin tinggi kelembaban udara transpirasinya semakin lambat D semakin tinggi kecepatan angin transpirasinya semakin lambat atau yang E semakin tinggi tekanan udara ya transpirasinya semakin tinggi ya oke ini dari semua opsi di jawaban itu semuanya membahas tentang apa itu transpirasi ya jadi semuanya membahas tentang transpirasi kita kita mengenal ya bahwa transpirasi itu adalah proses penguapan ya menguap ya jadi misalkan ada kita gambar ya ada sebuah daun ya jadi daun di sini ada apa ini siang hari ya kalau transpirasi kan siang hari oke gambar ada matahari ya matahari ya oke ada matahari kita bisa lihatnya jadi kalau namanya yang penguapan ya jadi cari air menjadi gas ya udara ya ke atas menguap nah itu menguap nah kira-kira apa saja yang dibutuhkan kita kita lihat coba ke opsi pilihannya ya coba yang A dulu kita lihat semakin tinggi suhu udara transpirasinya semakin lambat ya kalau tinggi suhu udaranya suhunya tinggi otomatis panas ya kalau panas transpirasinya harusnya semakin semakin kuat ya jadi ini yang A salah ya yang A salah oke yang A salah yang B coba semakin rendah intensitas cahaya transpirasinya semakin cepat dan juga kebalik ya kalau cahayanya rendah kan berarti gak panas seharusnya ya transpirasinya lambat ya jadi yang B juga salah oke terus yang C semakin tinggi kelembaban udara nah itu tau lembab ya jadi lembab itu cenderung gak panas ya semakin tinggi kelembaban udara transpirasinya semakin lambat nah ini yang yang bener ya oke betul nah kita coba lihat yang D juga ini calahnya dimana ini semakin tinggi kecepatan angin transpirasinya semakin lambat nah ini kebalik juga harusnya kalau kecepatan anginnya tinggi transpirasinya juga kuat ya terus ini semakin tinggi tekanan udara transpirasinya semakin tinggi lah ini ini juga salah ya seharusnya kalau semakin tinggi tekanan udaranya ya transpirasinya semakin rendah lah ini juga salah ya oke jadi transpirasi itu bisa dibaruhi oleh apa tadi suhu udara yang tinggi ya intensitas cahaya yang tinggi ya jadi suhu udara yang tinggi terus tapi apa intensitas cahaya ya intensitas cahaya yang tinggi terus ada lagi apa kecepatan kecepatan angin yang tinggi juga ya kecepatan angin yang tinggi terus nah ini hati-hati kelembaban udaranya yang rendah ya mulai kelembaban udara rendah kelembaban udara rendah nah dan satunya lagi dipengaruhi oleh tekanan tekanan udara yang rendah rendah ya jadi tekanan udara yang rendah ini hati-hati ini ya dibedakan di sini ya jadi kalau yang mempengaruhi laju transpirasi adalah suhu tinggi transpirasi tinggi ya intensitas tinggi transpirasi tinggi kesempatan angin tinggi transpirasi tinggi eh tinggi semuanya jadi dari semua ini tinggi ya transpirasi 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 tinggi tapi ini hati-hati kebalik ini ya kelembaban udaranya rendah nanti transpirasinya tinggi ya terus tekanan udara yang rendah transpirasinya tinggi ya itu jadi kalau sesuai tadi ya jawabannya yang sesuai dengan op city jadi soal ini adalah semakin tinggi kelembaban udara transpirasinya oke guys kita lanjut pembahasan soal nomor enam ya di sini bentuk soalnya adalah soal sebab akibatnya jadi soalnya daun pada tumbuhan kimnos firmai umumnya sempit dan kaku bahkan ada yang berbentuk seperti jarum sebab fertilisasi pada kimnos firmai adalah fertilisasi ganda oke sebelum kita menjawabnya kita lihat dulu ciri umum ya jadi ada ciri umum tumbuhan kimnos firmai oke kita tulis ya ciri umum oke ciri umum kimnos firmai nah ini ya jadi kita nanti lihat dulu ciri-ciri umumnya apa oke yang pertama daunnya ya daunnya daunnya bentuk berbentuk sempit kaku itu ya bahkan seperti jarum seperti jarum seperti yang kedua di tumbuhan kimnos firmai ini terjadi pembuahan tunggal ya jadi pembuahan di tanaman kimnos firmai itu pembuahannya merupakan pembuahan tunggal ya terus untuk alat reproduksinya disini tidak memiliki tidak memiliki bunga ya karena kimnos firmai itu tidak dengan bunga tapi menggunakan namanya adalah stro bilus ya jadi nanti di tanaman kimnos firmai ada stro bilus jantan dan juga stro bilus batina oke kita lihat ke pernyataan awalnya di pernyataan awal tersebut pernyataan bahwa daunnya sempit dan kaku ya jadi ini merupakan pernyataan yang benar ya tentang kimnos firmai oke ya berarti yang pertama benar terus kita lihat yang kedua fertilisasi pada kimnos firmai adalah fertilisasi yang ganda ya ini salah ya karena fertilisasi di kimnos firmai tadi ada fertilisasinya secara pembuahannya terjadinya pembuahan tunggal ya bukan pembuahan ganda jadi yang pernyataan kedua adalah salah nah karena ini di pertanyaan model sebab akibat maka kita bisa mengingatnya ya bahwa ketika pernyataan A ya A itu berarti nanti ketika benar awal benar awal benar awal benar dan ada hubungan ya ada hubungannya ketika B itu berarti pernyataan awal benar pernyataan yang kedua benar tapi tidak ada hubungan bagaimana bagaimana kalau C kalau C itu berarti pernyataan awalnya benar pernyataan kedua salah ya kalau yang D berarti kebal ini pernyataannya awal salah pernyataan yang kedua benar nah yang E itu berarti pernyataan awal salah pernyataan kedua juga salah oke kalau dari soal ini berarti pernyataan awalnya benar pernyataan yang keduanya nah ini salah ya berarti jawabannya apa jawabannya yang yang C oke ya jadi jawabannya C oke guys kita lanjut soal nomor 7 soalnya kelompok Gimna Spermay merupakan kelompok tumbuhan berbiji pernyataan berikut yang benar terkait dengan Gimna Spermay adalah oke ya jadi kita ini pilihan 1,2,3,4 kita lihat dari 1,2,3,4 ini mana yang benar oke oke yang pertama biji dilindungi oleh struktur yang disebut konus ya ini benar jadi kalau di tumbuhan Gimna Spermay itu bijinya dilindungi oleh konus ya jadi dilindungi oleh konus ini lagi biji dilindungi oleh struktur yang disebut konus oke betul ya betul ya nah terus penyerpukan ini biji dibantu oleh angin ini ya karena bijinya cenderung yang ringan sehingga bisa dibantu oleh angin penyerpukannya ya atau anemogami itu namanya ya anemogami oke betul yang ketiga contoh tumbuhan Gimna Spermay adalah pakai jaji dan melinju ini ya ada untuk mengapalkan tanaman gimnas firman itu ada macamnya banyak ini aja Pak Pak Haji Damar ya kirang melihat pintu terbuka ini ini ya jadi untuk mengapalkan macam-macam tumbuhan Gimna Sperma bisa menggunakan itu jadi kalau di sini ada Pak Haji ya Pak Haji itu berarti Pak Haji Pak Haji damar ya dia tumbuhan tumbuhan damar kepada ya terus kirang itu berarti Gingko Biloba ya tanaman Gingko Biloba melihat melihat itu apa melihat berarti ya tanaman melinju terus pintunya bati tanaman tanaman pinus terbukanya itu untuk pelengkap aja ya jadi Pak Haji damar melihat pintu terbuka jadi ada Pak Haji damar Gingko Biloba melinju dan pinus ya jadi ini pernyataan yang nomor 3 juga bener ya oke terus pinus adalah anggota gimnosperma yang mampu hidup di bawah suhu 0 derajat oke ya jadi ini pinus juga bisa hidup di ini di biumat taiga ya jadi ini biumatnya di sini adalah suhunya itu di bawah 0 derajat suhunya di bawah 0 derajat di bawah 0 0 0 derajat jadi bisa 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 hidup di bawah 0 derajat nah itu oke kita lihat tadi satu-satu sudah ternyata dari nomor 1 2 3 4 itu benar semua kalau benar semua pasti jawabannya apa itu masih ingat nggak kalau A 1 2 3 B 1 3 3 C 2 4 D 4 saja kalau E itu semua ya semuanya benar oke ini semuanya benar berarti jawabannya adalah yang yang E jadi jawabannya E karena itu benar-benar semua oke guys kita lanjut soal nomor 8 tumbuhan dioceus selalu mempunyai bunga sempurna tumbuhan dioceus memiliki bunga jantan dan betina dalam 1 individu itu kita lihat dulu ya apa itu tumbuhan dioceus yaitu oke kalau yang tumbuhan dioceus ini ya jadi tumbuhan ini maknanya tumbuhan yang berumah 2 ya berumah 2 nah tumbuhan berumah 2 ini kalau kita analogikan gini ya jadi dalam 1 tanaman hanya ada 1 sel kelamin reproduksi misalnya gini dalam ini 2 rumah 2 ya dia punya rumah 2 ya jadi punya punya rumah 2 rumah 1 satunya lagi ya karena karena punya rumah 2 jadi yang sini jantan yang di sini ya yang betina di sini jadi antara serbuk sari dan putih itu terpisah ya jadi antara di sini serbuk sari dan putih itu terpisah tidak dalam 1 pohon sedangkan yang satunya lagi namanya mono esis ya mono esis itu tanaman berarti di sini berumah 1 berumah 1 kalau yang tanaman berumah 1 jadi dalam satu tanaman atau ibaratnya dalam satu rumah ada ada jantan dan betinanya serbuk sari dan putihnya gabung dalam satu tanaman itu yang mono esis atau berumah 1 lainnya yang sering kita contohkan adalah bunga sepatu bunga sepatu contohnya jadi dalam satu tanaman ini contoh ya dalam satu tanaman itu ada serbuk sari dan putih sedangkan kalau yang tadi berumah 2 itu sendiri-sendiri ya tanaman satunya hanya ada serbuk sari sedangkan tanaman satunya hanya ada putih ini bisa contohnya kayak tanaman pepaya 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 atau kelengkeng juga bisa itu ya kelengkeng kelengkeng pepaya kelengkeng oke kita lihat kembali ke awal pernyataan pernyataan awal tumbuhan diujus atau berumah 2 selalu mempunyai bunga sempurna lah kita lihat bunga sempurna itu yang gimana ya bunga sempurna itu kalau kita amati dia dalam satu tanaman punya punya serbuk sari dan putih ya jadi ininya dalam satu tanaman ada serbuk sari dan putih kalau yang dalam satu tanaman ada serbuk sari dan putihnya berarti harusnya masuknya di bunga yang berumah 1 atau monoses ya berarti pernyataan awal tersebut dapat kita simpulkan salah ya jadi pernyataan awalnya ini salah oke pernyataan awal salah kita lihat yang pernyataan kedua tumbuhan diokeus memiliki bunga jantan dan bunga petina dalam satu individu nah ini dilihat ya harusnya kalau berumah 2 itu bunga jantan dan petina tidak dalam satu individu tapi terpisah kayak gini ya karena ini di pernyataan satu individu berarti pernyataan kedua juga juga salah ya ini berarti kedua-duanya salah masih ingat kalau pernyataan jawaban A itu berarti apa benar-benar berhubungan ya kalau yang B apa benar-benar tapi tidak ada hubungannya kalau yang C apa benar salah yang D salah benar yang E apa salah salah ya karena ini keduanya salah berarti jawabannya adalah yang yang E oke guys kita lanjut soal nomor 9 disini soalnya pita Kaspari yang merupakan bagian dari struktur akar adalah satu terletak diantara kortex dan silinder pusat dua mudah dilewati air dan garam-garam mineral tiga mengalami penebalan dari lignin atau suberin yang empat tersusun dari berlabis labis sel oke ya ini kita lihat jadi pita Kaspari itu di akar ya kalau kita misalkan gambar dari akarnya ya misalkan ini ada akar ada rambut-rambutnya rambut akar itu oke kita lihat dulu jadi yang awalnya disini rambut akar ya rambut rambut akar terus paling luar pasti epidermis ya nah disini daerah sini nanti ada kortex ada kortex terus ini membatas disini ada endodermis endodermis nah ini nah setelah endodermis disitu baru ada nanti namanya adalah pitakaspari pitakaspari jadi setelah endodermis pitakaspari nanti di dalam sini di dalamnya lagi ada pembuluh angkut ya jadi ada pembuluh angkut antara silm dan flowem nah itu disitu jadi yang pertama pitakaspari terletak di antara kortex dan silinder pusat itu berarti benar ya betul yang kedua mudah dilewati air dan garam mineral nah ini ya ini jadi pitakaspari malah sebaliknya nih pitakaspari itu tidak bisa dilewati oleh air dan garam mineral ya jadi salah yang nomor dua yang nomor tiga mengalami penebalan dari lignin dan subarin nah ini kalau yang ini betul yang nomor empat tersusun dari berlapis-lapis sel nah ini salah ya jadi yang betul nomor satu dan tiga masih ingat ya kalian A satu dua tiga B satu tiga jadi jawabannya yang B